Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa Buat teman-teman yang baru Ketemu dengan channel saya Di channel saya ini Saya berbagi template PowerPoint secara gratis Dan tutorial bagaimana membuatnya Ikuti terus channel saya Download gratis Templatenya Dan jangan lupa subscribe Serta bagikan ke Media sosial teman-teman semua Siapa tau teman-teman bisa membantu Teman di sekitarnya yang sedang Membutuhkan template PowerPoint Secara gratis Saya akan membuatkan Satu buah Slide timeline Contoh timeline Yang selanjutnya Ini adalah Slide presentasi Contoh timeline sebelumnya Silahkan teman-teman cek Di video tutorial saya sebelumnya Sudah saya kasih Tiga buah slide ya Oke kita tutup saja Nah ini saya selubah Buatkan Tiga buah slide lagi Contoh Bentuk lain Dari desain Dari desain Timeline yang keren ya Saya buat Dalam bentuk sederhana Tetapi Sebisa mungkin Saya untuk Memaksimalkan desain Sehingga Slide presentasi teman-teman Ini menarik ya Jadi cara membuatnya ini sederhana Ini hanya bentuk Setsu keempat Kemudian kita isi dengan gambar Nah untuk slide yang kedua Ini dasarnya saya Dari slide yang pertama Yang diduplikat ya Jadi duplikat slide Tinggal kita tambahkan Di atas sini Kenapa saya duplikat Karena garis tengah ini Harus nyambung dengan Garis yang disini ya Jadi timeline ini Urutan-urutan waktu ini Nanti kelihatan Berurutan Bagus begitu ya Nah Ikuti terus ya teman-teman Nanti kita akan membuat Saya akan membuat contoh Bagaimana Membuat animasinya yang bagus ya Jadi sekali lagi Buat teman-teman yang baru ketemu Silahkan subscribe ya Oke kita mulai saja Aktifkan menu animation Kemudian kita Klik animation pane ini Kita aktifkan Seperti ini Yang pertama adalah Gambar atau shape ini Saya akan Buat animasi Sebentar ya Sebelumnya saya rapikan dulu Ya Seperti ini Oke Kita animasikan Shape ini Fly in dari bawah Seperti itu Durasinya saya ke 0,75 Startnya on click ya Kita pilih Effect option nya Ya smooth end Kita aktifkan ya Oke Seperti itu Kemudian bersamaan dengan ini Saya Mau Aktifkan animasi Judul ini Kita sama Fly in Tapi ini dari atas From top Ya Startnya ini sama-sama ya With previous Durasi 0,75 Durasi 0,75 juga ya Seperti itu Oke Kemudian Kita copykan Ini ke Subjudul disini ya Hanya saja Kita kasih delay 0,25 Lanjut Saya copykan Yang Animasi dari Shape ini Ke Shape yang di bawahnya Ya Seperti itu Startnya with previous Kemudian ada delay 0,25 Jadi berbeda ya Sedikit 0,25 detik Dengan Shape yang di atasnya ini ya Jadi kelihatan nanti berurutan Setelah itu garis ini Saya kasih animasi Wipe saja Ini dari Atas ke bawah ya Ya Seperti itu kelihatannya Nah Startnya With previous Hanya saja Saya kasih Delay sedikit ya Jadi setelah ini Garis akan Dimunculkan ya Dengan Jarak atau delay 0,25 detik Dari Bentuk Shape yang kedua ini Selanjutnya Text ini Saya kasih animasi Apply in Dari kanan Ya Startnya with Previous Kita cek Saya Mau Ini Tidak jauh dari Slate yang pertama ya Kita cek dulu Slate yang pertama Ya Delaynya 0 Ini kita delay 0,25 Saja Ya Seperti itu Kemudian durasinya Saya naikkan sedikit 0,75 detik Saya copykan ke sini Urayan Kemudian Kita kasih delaynya Sedikit lagi Kopikan lagi Ke sini Oke Seperti itu Saya kasih delay Sedikit ya 0,25 Lagi tambah Lanjut Yang ini Saya copykan Dari sini saja Oke Kemudian Saya kasih delay Sedikit ya Atau Kita sama-sama saja 2019 dengan 2020 ini Sama-sama masuknya Kita cek Delaynya 0,5 Saja Berarti ini kita turunkan Ke 0,5 juga Delaynya Kemudian Urayan ini Kita Kasih delay sedikit Dan ini Lebih Lambat sedikit Dari Tulisan urayan ini ya Jadi ada 0,25 0,25 Delaynya Kita coba dulu ya Ya Masuk Sama-sama Seperti itu Oke Ini masih dari kiri ya Saya akan Rubah Ini dari Oh dari kiri Tadi dari kanan Masuknya Ini dari kiri juga Yang ini juga Dari kiri ya Jadi kita cek saja Teman-teman Masuk Oke Seperti itu ya Ini Contoh saja Lanjut Kita ke Slide yang kedua ya Oh ya Nanti kita kasih Transisi Tapi nanti Terakhir ya Teman-teman Bagaimana Perpindahan Dari slide yang pertama Ke slide yang kedua ini Sehingga Seolah-olah Garis yang putih ini Menyambung ya Oke Kita lanjut Ke slide yang kedua Sama saja Sama saja saya pakai Fly in Dari bawah Seperti itu 0,75 Saya kopikan Ke bawah Kita kasih delay 0,25 Kopikan lagi Ke bawahnya Kita kasih delay 0,25 ya Oke Kalau teman-teman Menghendaki Ada Apex Smooth end Tinggal ditambahkan Saja seperti itu Saya tambah sedikit Smooth end Supaya pada saat Mau berhenti Dia kelihatan Pelan Memelan atau Smooth Seperti itu Oke Selanjutnya Saya kasih garis ini Apex Pad ya Dari Ah sorry Bukan pad Wipe ya Kita Garis ini Kita kasih Animasinya Itu Wipe Dari atas Ke bawah Seperti itu Durasinya 0,75 Startnya With Preview Hanya dikasih Delight 0,25 Jadi setelah ini Muncul Ada jadah 0,25 Baru garis ini Dimunculkan Selanjutnya Seperti tadi Ini kita Apply in Dari kanan Saja Oke Startnya With Preview Kita cek dulu Saya mau Ini sama-sama Ini Jadi Tadi Delightnya 0 ya Kita Nolkan Saja Delightnya Seperti itu Durasinya 0,75 Kemudian Saya Kopikan Saja Kesini Oke Kita kasih Delight Ini Tambah Delight Lagi Seperti itu Kemudian Yang ini Kita Apply in Juga Dari Kiri Kemudian Ini Sama-sama Dengan Yang ini Delightnya 0,25 Oke Oke Kalau Kita Kasih Startnya With Preview Durasinya 0,75 Delightnya 0,25 Kita Kopikan Kebawahnya Tambahkan Saja Lagi Kemudian Kopikan Kebawahnya Lagi Animasinya Kita Tambahkan Lagi Ya Ini Kopinya Pakai Animation Painter Teman-teman Oke Selanjutnya Yang ini Kita Kopi Dari Atas Saja Animasinya Kopi Paste Kesini Kita Cek Ini Mulainya Di 0,50 Delightnya Oke Saya Cek Ulang Startnya Oke Ini Startnya With Preview Mulainya Di 0,5 Delight Kemudian Bersamaan Dengan Ini Ini Juga Kita 0,5 Mulainya Kopikan Kesini Tambahkan Delightnya Saja Kopikan Lagi Ke Text Ini Kita Tambahkan Delightnya Seperti Itu Oke Kita Cek Sudah Selesai Belum Oke Seperti Itu Teman-teman Jadi Garis Ini Akan Menyambung Dengan Slide Yang Sebelumnya Nanti Saya Kasih Transisinya Lanjut Kita Ke Slide Yang Ketiga Dulu Sama Saja Ini Tidak Ada Yang Kita Seperti Start Start On Click Durasi 0,75 Delightnya Masih Kosong Kita Kopikan Kesini Start Kalau Yang Ini With Previous Hanya Kasih Delight 0,25 Seperti Itu Garis Kemudian Kita Kasih Wipe Dari Atas Ke Bawah Seperti Itu Start With Previous Durasi 0,75 Delightnya Kita Naikkan 0,5 Lanjut Saya Ke Sini Dulu Kita Apply In Dari Kanan Oke Start With Previous Delightnya 0,0 Ya Karena Kita Samakan Dengan Ini Lanjut Kita Copy Animation Painter Tambah Delight Copy Pake Animation Painter Paste Disini Tambah Delightnya Saja Seperti Itu Oke Lanjut Yang Ini Kita Kasih Fly In Dari Kiri Start With Previous Durasi 0,75 Kita Lihat Ini Delight Yang Save Delightnya 0,25 Ini Saya Samakan Saja Berarti 0,25 Mulainya Copy Paste Disini Tambah Delight Oke Kopikan Pastikan Disini Dan Kita Tinggal Tambah Delight Ini Supaya Cepat Ya Teman Teman Membuat Animasinya Ya Lanjut Yang Ini Saya Kasih Add Animasi Saya Akan Buat Expand Saja Ya Seperti Itu Durasi 0,75 Star With Previous Saya Akan Lihat Ini Mulainya Di Delight 0,25 Maka Yang Ini Juga Saya Di 0,25 Ya Atau 0,5 Saja Munculnya Ya Kopikan Ke Bawahnya Tambahkan Delightnya Kopikan Lagi Ke Bawahnya Ya Tambahkan Lagi Delightnya Yuk Kita Cek Ya Teman Teman Ya Seperti Itu Oke Gantikan Jadi Walaupun Ini sederhana Minimalis Bentuknya Tetapi Keren Ya Kita Buat Presentasi Yang Rapih Ya Yang Bagus Ya Tetap Cantik Kemudian Saya Tadi Sudah Sampaikan Supaya Garis Ini Kelihatan Nyambung Dengan Halaman Sebelumnya Kita Kasih Transisi Ya Oke Saya Kasih Transisi Yaitu Kita Pake Post Ya Kita Coba Post Dari Atas Ya Nah Seperti Itu Ya Teman Teman Jadi Garisnya Nyambung Ya Kita Pake Transisi Post Ya Ini Option Dari Atas Dari Bawah Ke Atas Ya Jadi Seolah Halaman Selanjutnya Mendorong Halaman Sebelumnya Kita Coba Lagi Yang Ini Dari Halaman 2 Ke Halaman 3 Ya Seperti Itu Dia Dipush Muncul Oke Seperti Itu Ya Jadi Garis putih Ini Nyambung Dan Tetap Konsisten Di Tengah Tengah Baiklah Teman 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 Bagi Teman Teman Yang Menginginkan Template Ini Saya Akan Kasihkan Linknya Di Deskripsi Video Ini Silahkan Download Gratis Sekali Lagi Buat Yang Baru Ketemu Dengan Channel Saya Mohon Like Comment Dan Subscribe Dan Tolong Share Ke Media Sosial Siapa Tahu Bisa Membantu Teman Temannya Juga Yang Sedang Membutuhkan Template PowerPoint Yang Keren Kasih Tahu Saja Bahwa Saya Akan Terus Berbagi Untuk Itu Jangan Lupa Subscribe Demikian Semoga Bermanfaat Berbagi Tak Pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh